Cuplikan, vlog mengunjungi Plaza Senayan. Video ini, jangan lupa tonton pula video yang berkomentar di bawah. Karena dengan berkomentar di bawah, channel Anda berpeluang untuk dikunjungi dan ditonton videonya juga. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk teman-teman ya. Saya sudah lama nih, sudah setahun lebih nih, tidak ke sini nih. Saya sudah di pintu timur nih. Plaza Senayan. Let's go teman-teman. Begini ya suasananya ya. Kalau kemarin kan saya ke Plaza Indonesia. Nah sekarang, saya nge-vlog di Plaza Senayan. Teman-teman ya, tonton juga ya video saya sebelumnya ya. Yang di Plaza Indonesia juga itu. Baik video sebelum-sebelumnya. Nah yang di sini lah, beginilah suasananya teman-teman. Ini kalau food courtnya itu ada di lantai atas, ada juga di lower ground ya. Kita ke sana dulu teman-teman. Kita ke, ini ada Empress. Ya ini sama ya dengan Plaza Indonesia ya. Ini banyak barang-barang branded di sini. Tenan-tenannya, tenan-tenan eksklusif ya. Lantainya aja dari marmer. Mekilat, kincelong, sudah seperti kaca. Ini waktu teman saya yang dari Singapura datang ke sini. Bilang ini, kok ini desainnya sama ya. Seperti mall yang ada di Singapura begitu ya. Ini kita kebawa teman-teman. Kebetulan eskalator yang di samping ini agak tidak beroperasi. Jadi kita lewat turun aja ya. Kalau yang naik, eskalator yang naiknya masih beroperasi. Kita ke kiri teman-teman. Ini saya di lantai lower groundnya ini ya. Di sini juga ada food court ya. Ada roti. Ada restu-restu juga teman-teman. Di sini ada restu. Ada spa. Nah, teman-teman ini yang mau relax. Yang habis bekerja, ya kan. Mau relaxasi. Di sini juga ada spa-nya juga teman-teman. Spa. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada spa juga nih. Saya kunjungi spa nih. Ya, dipijit. Dengan relax gitu. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Kita ke lantai yang atas ya. Nah, ini kurang begitu rame juga ya teman-teman. Tapi lumayanlah. Enak sih kalau berkunjung saat-saat ini. Tidak terlalu ramai. Jadi, banyak yang bisa kita lihat-lihat di sini teman-teman. Jadi, Plaza Senayan ini letaknya di daerah di Jalan Jenderal Sudirman teman-teman. Di pusat pekantorannya. Kita naik dulu nih eskalatornya nih. Ini eskalator Metro. Departemen Store. Nah, ini kan. Lengang ya teman-teman ya. Tapi saya yakin mungkin karena bukan weekend ya. Saya ada jalan ini di hari-hari jam kerja ya. Jadi, kurang begitu rame nih. Tapi enak teman-teman suasananya di sini. Nyaman. Ini kalau mau bertemu dengan klien ya kan. Bisa. Janjian di sini teman-teman. Teman-teman. Klien ya kan. Bisa. Di lantai atasnya juga ada woodcourt ya. Nah, ini di depan saya ini. Di sebelah kiri ya. Itu gerbang utamanya nih. Gerbang utamanya dari Plaza Senayan. Nah, ini dari gerbang utamanya ke dalam. Kita langsung sudah berhadapan dengan eskalator lagi nih. Kebetulan kalau di sini eskalatornya beroperasi. Nah, itu tuh teman-teman. Itu gerbangnya menghadap ke mana ya itu. Menghadap ke arah selatan ya. Nah, ini dari sini. Dari lobby utamanya tadi. Di sebelah kanan saya ini. Nah, ini ada informasinya nih. Tempat informasi. Di depan informasi saya ada lift ya kan. Kalau mau yang naik lift bisa. Yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, di depan saya ini ada jam dinding teman-teman. Nah, ini jam dindingnya ini. Setiap waktu tepatnya ya. Misalnya jarum panjangnya di angka 12 itu akan membunyikan alarm itu. Alarm dengan muncul di temboknya itu. muncul patung ya yang menari-nari seperti itu. Biasanya ditandai gitu. Jadi orang-orang kalau yang di sini suka waktu tepat menunjukkan pukul sekian gitu. Itu mulai alarmnya berbunyi dengan ornamen-ornamen ya kan. Ini kalau saya juga harus memenuhi beberapa orang lagi. Nah, ini ada sepatu nih teman-teman. Sepatu. Sepatu. Apa mereknya itu? Pokoknya yang bagus lah itu merek-merek yang bagus lah. Itu tadi teman-teman ya. Yang jelas merek-merek branded itu sepatunya itu. Itu warganya di atas jutaan itu sepatunya. Ini sekitar ada tiga lantai atau empat lantai nih. Ini teman-teman ya. Ini saya keluar dulu ini. Saya keluar. Plaza Senayan. Nah, di seberang sana nih. Ini saya keluar dari lobby utama nih. Lobby utama. Kalau tadi saya masuk dari lobby timur di sebelah sana nah. Di sebelah timur sana. Ya, sekian. Ya, ibar kata. Saya hanya bisa sampai di sini nih. Ini kita turun nih. Saya harus banyak. Masih lagi banyak kerjaan nih. Harus beberapa tempat saya harus kunjungi nih nih. Nah, di sebelah. Di sana ini juga ada sentra Senayan gitu. Jadi, di sepanjang wilayah Sugiriman ini banyak kantor-kantor teman-teman ya. Kantor-kantor pebisnis. Bisnis ya kan. Gunungnya tinggi-tinggi ya kan. Nah, di sebelah. Nah, di depan situ tuh. Itu adalah Senayan City. Nah, di ujungnya ini. Tepat di tengah itu. Teman-teman di ujung. Yang paling ujung sebelah kiri nih. Itu adalah kantor dari tower SCTV ya. Stasiun TV. Swasta. ST, SCTV gitu. Luas teman-teman ini. Plasa Senayan ini luas nih. Saya yakin. Kalau Anda disini. Saya yakin gak akan kerepotan ya. Karena di belakang. Plasa Senayan ini tuh ada tersedia tempat parkir ya teman-teman. Luas tempat parkirnya. Gak usah khawatir kalau ke Plasa Senayan. Gak akan ke bagian parkir. Ini tempat jalan-pejalan kaki ini. Nah, di sebaliknya Plasa Senayan ini. Ya, teman-teman. Agar di belakang saya itu ya. Itu ada. Gelora Bung Karno. Suka. Beberapa event. Suka ada di sana. Beberapa event. Kayak Ganser Rases. Itu pernah jadi event di sana. Mengadakan event. Konser. Ganser Rases. Ya, teman-teman. Jangan bosan ya. Untuk menonton video saya ya. Sebab yang nonton video saya full tanpa skip. Saya doain. Semoga uangnya bertambah 10 miliar. Amin. Ya Rabbah Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax